Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang Rezeki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah rajanya para wali telah mengingatkan kembali orang yang meragukan perihal rezeki yang sudah dijamin oleh Allah SWT Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa keraguan dan kegamangan perihal rezeki merupakan sesuatu yang tidak perlu karena Allah telah mengatur rezeki masing-masing orang selamat menikmati dalam nasihatnya pada kitab Al-Fatur Rabbani Wal-Fadur Rahmani Syekh Abdul Qadir mengatakan keraguan dan ambisi perihal harta kerap menjermuskan orang ke dalam keburukan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak orang menjadi tamat dan jauh dari kebaikan karena memiliki ambisi dan hasrat gila perihal rezeki hal ini merupakan efek samping dari keraguan pada pembagian Allah yang membuat jiwa menjadi gelisah rezeki sudah dibagi atau diatur pembagiannya tidak lebih, tidak kurang, tidak maju dan tidak mundur sementara kamu ragu dengan jaminan Allah dan berambisi untuk menuntut rezeki yang bukan bagianmu padahal ambisi atau hasrat itu yang mencegahmu untuk berdekatan dengan ulama dan forum-forum kebaikan karena khawatir keuntungan dan pelangganmu berkurang sebagai catatan di video ini jika anda ingin tahu sumber kitab apa silakan baca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatuh Rabbani Wal-Faidur Rahmani Bayrut Darulfir 2005 Masehi atau 1425-1426 Hijriah halaman 98 kepada orang-orang yang cemas, ragu, gamang, gelisah, dan khawatir perlihatan rezeki Syekh Abdul Qadir Jailani selanjutnya mengingatkan mereka pada kuasa Allah Syekh Abdul Jailani mengajak mereka untuk mengingat kembali pemberian rezeki selama ini pada saat kamu di dalam kandungan ibumu siapa yang memberikanmu asupan makanan apakah kamu bergantung pada dayamu, dinardirhamu, laba penjualananmu, atau penguasa di negerimu kata Syekh Abdul Qadir Jailani 2005 Masehi atau 1425-1426 Hijriah halaman 99 berkata Syekh Abdul Qadir seharusnya yang kamu jadikan sandaran hanyalah Tuhanmu seharusnya yang kamu takuti dan harapkan hanyalah Tuhanmu seharusnya yang kamu anggap dapat memberikan manfaat dan mudarat juga hanyalah Tuhanmu kemusyrikan seperti ini yang kusaksikan hingga pada banyak orang paling umum menghinggapi mereka dalam bermaksiat Syekh Abdul Qadir Jailani mendoakan mereka yang bertobat dari kemusyrikan sejenis agar Allah menerima taubat mereka memandang mereka dengan rahmat dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut tidak pun yang perlu diingat bahwa nasihat ini bukan berarti menafikan upaya dan ikhtiar manusiawi untuk membuka pintu rezeki Allah nasihat ini mendorong kita untuk tetap bersikap tenang dan pentram di tengah upaya dan ikhtiar kita dalam menerima rezeki Allah nasihat ini dimaksudkan untuk meluruskan pikiran kita bahwa kadar dan waktu rezeki Allah telah diatur untuk masing-masing orang nasihat ini juga mengingatkan kita akan kuasa Allah sebagai pemberi dan pengatur rezeki Ibrahim ayat 7 A'udzubillahimina syautanir wajim bismillahirrohmanirrohim wa itta'adanna rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna'adzabi lashadid Artinya dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih Turohut ayat 6 Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi mainkan Allah lah yang memberi rezekinya Dan dia maha mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz Surah At-Talak ayat 3 Dan memberinya rezeki dari arah yang tiara disangka-sangkanya Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu Al-Baqarah 245 Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya Dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki Dan kepadanya lah kamu dikembalikan Berkata Sheikh Abdul Qadir Seharusnya yang kamu jadikan sandaran hanyalah Tuhanmu Seharusnya yang kamu takuti dan harapkan hanyalah Tuhanmu Seharusnya yang kamu anggap dapat memberikan manfaat Dan mudorot juga hanyalah Tuhanmu Kemusyirikan seperti ini yang kusaksikan hingga pada banyak orang Paling umum menghinggapi mereka dalam bermaksiat Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Mendoakan mereka yang bertobat dari kemusyrikan sejenis Agar Allah menerima taubat mereka Memandang mereka dengan rahmat dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut Ada pun yang perlu diingat bahwa nasihat ini bukan berarti menafikan upaya dan ikhtiar manusiawi Untuk membuka pintu rezeki Allah Nasihat ini mendorong kita untuk tetap bersikap tenang dan tentram Di tengah upaya dan ikhtiar kita dalam menerima rezeki Allah Nasihat ini dimaksudkan untuk meluruskan pikiran kita Bahwa kadar dan waktu rezeki Allah telah diatur untuk masing-masing orang Nasihat ini juga mengingatkan kita akan kuasa Allah sebagai pemberi dan pengatur rezeki Zuhud bukan berarti menolak dunia Melainkan tidak bergantungnya hati ini pada dunia Dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup Justru dengan Zuhud dunia menjadi sarana mencapai ridho Allah Sebab kunci Zuhud terletak pada ketidak tertarikan hati pada dunia Bukan pada banyaknya harta Like postingan ini jika bermanfaat Kalau setuju tulis di komen ya Dan jangan lupa subscribe-nya Serta share ke teman kamu biar pada tahu Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!